Jadi Mas Abi kalau ikut frontfit, bakar 1000 kalori itu bisa makan indomie 20. Plus gorengan satu aja ya. Kena dons kan, setelahnya besokannya. Hancur lebur badannya, kayak abis ditampol Mike Tyson, bener nggak? Nah itu dons. Tapi kalau misalnya nggak di frontfit, dilira ya. Pocin resep ya? Ya, Sam. Ditunggu pasien. Cito, ini Cito, Cito. Cepet, cepet, cepet. Halo Mbak Novi. Hai, Mas Abi. Akhirnya ya? Akhirnya ya. Ketemu juga, setelah mengatur jadwal Mbak Novi yang luar biasa padat, akhirnya datang juga ke podcast Lira ya. Betul, betul, betul. Oke, ini mungkin sahabat Lira belum tahu nih kalau sebenarnya Mbak Novi ini adalah salah satu founder ataupun kepala suku atau gimana. Ngomongnya apa sih kalau misalkan di bawah kayak... Pro aja sih, cuma kebetulan, kebetulan itu saya yang mendidikan, punya ide dulu kayaknya bikin komunitas deh gitu. Oh sebelumnya pernah bikin? Enggak sih. Oh baru frontfit aja? Ya aku bikin. Ya aku bikin frontfit aja. Oh berarti dulu belum pernah bikin komunitas tapi frontfit aja ini baru gitu ya? Ya baru-baru di Karawang. Nah, so far udah ada berapa member? Member ya? Mungkin kalau dilihat dari mana ya bingung sih. Karena kalau di IG kita kemarin nih baru hampir 11k ya. 11 ribu. Wah berarti itu bukan bingung lah, itu 11 ribu itu udah luar biasa banyak. Tapi mungkin kan bukan di Karawang aja itu. Ya kan mungkin banyak yang ikut pengen tau deh, komunitas Karawang itu seperti apa. Mungkin dia juga ikut follow. Tapi kalau untuk grup, untuk grup komunitas di Whatsapp itu... Satu grup udah 2000 udah full. Lalu satu grup lagi udah hampir 900. Udah 2900 tuh ya. Dan Cicampag itu punya sekitar 1500. Jadi ya kurang lebih berapa sih gitu ya kan? Oh tapi ribuan lah ya? Ya udah ribuan sih. Oke. Itu kan sekarang kan kalau funfit kan lagi happening ya? Lagi hype banget. Iya kan lagi hype banget kan. Dimana-mana pasti ada yang namanya funfit. Acara apapun, terus apa ya pasti ada funfit lah gitu. Itu gimana ceritanya bisa menjadi hype gini sih mbak? Awal mulanya di Karawang lah katakanlah gitu. Kalau di Karawang sih kebetulan saya tuh dari 2019 udah ngambil license. On fit. Tapi namanya baru ya. Jadinya belum langsung, apa sih ini orang kok olahraga pake ginian? Apa sih? Apa sih? Dan musiknya juga kan musik rock gitu. R&B, hip-hop seperti itu. Beda dengan yang sudah ada. Yang lagunya di remix. Atau agak disco gitu kan. Kalau kita nggak per part lagu selesai. Per part lagu selesai ada 12 lagu kurang lebih. Mungkin masih bertanya-tanya, Olaraga apa? Jadi baru ngincer dulu, ngincer dulu tuh ya kan. Masih nyari-nyari dulu ya. Apa sih apa sih? Maju mundur, maju mundur mau ikut gitu kan. Emang agak terseok-seok di awal sih. Untuk mengenalkan funfit di Karawang waktu ini. Udah gitu ke ini lagi sama covid. Betul. Ya, tahun 2020 itu off semua. Studio, event, semua tidak bisa. Jadi kita olahraga di rumah. By Zoom. Apa serunya by Zoom sih olahraga? Seru sih sebenernya. Tapi tidak ada pilihan lain selama covid. Kita pengen sehat tetap harus olahraga kan. Tapi gimana caranya? Tapi antusiasnya luar biasa waktu itu. Enggak juga. Karena banyak-banyak sih mawama yang belum terlalu kenal dengan Zoom itu. Kecuali untuk kebutuhan sekolah ya. Masih worth it lah ya. Kalau olahraga kayaknya terlalu effort banget gitu. Ya, tapi itu mau mulai kebiasaan baru sih. Jadi kita mengenal Zoom meeting seperti itu kan. Nah, baru agak mulai beranjak lagi di 2021. 2021 akhir mulai-boleh buka studio tapi dengan berjarak lah. Apa, mau pake masker gitu. Nah, 2022 akhir mulai tuh hype. Karena mungkin boleh nyebut ini ga sih aplikasi lain boleh lah ya. Boleh. Boleh. Karena di tiktok itu kebetulan untuk ponfi tuh selalu ini apa sih namanya? Heavy-epe ya. Heavy-epe bener ga sih? Heavy-epe bener ga sih? Heavy-epe. Selalu heavy-epe jadi kebantu sih. Terus akhirnya pada nyari-nyari kawang, ala ga ga sih olahraga ini gitu. Jadi orang-orang jadi kayak apaan nih gitu ya? Mungkin dari heavy-epe gitu. Seru nih. Gantinya baru nih gitu. Apalagi. Apalagi penasaran dengan alat hijau-hijau mencerang ini kan. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Aku juga penasaran itu alat hijau itu gunanya apa sih kayak gitu ya. Alat hijau ya. Stick hijau. Stick hijau ya. Kenapa dan harus hijau sih gitu ya. Iya betul. Nanti kita bahas deh ya. Oke. Nih Mbak, Mbak tuh ini kita mengerucut ke Von Fit ya. Sebenernya Von Fit itu olahraga apa sih? Apa yang membedakan Von Fit dengan kayak Zumba atau apa? Apakah yang membedakan kara-kara si hijau ini atau gimana? Kalau untuk olahraga lain aku mungkin tidak berkepenting untuk menjelaskan itu. Karena saya bukan di bidangnya. Tapi kalau untuk Von Fit. Von Fit itu olahraga high intensity. Dia cardio. Yang terinspirasi gerakannya dari gerakan yoga dan pilates. Yoga dan pilates. Iya yoga dan pilates. Tapi mungkin untuk yoga dan pilates kurang cardio ya. Karena dia lebih ke stretching gitu kan. Lebih ke healing untuk body. Eh untuk apa? Mediasi gitu ya. Meditasi gitu ya. Meditasi apa mediasi. Kalau mediasi itu keserupan dong. Meditasi ya. Meditasi ya. Kayak gitu kan. Nah tapi di Von Fit ini gerakannya kebanyakan dari yoga dan pilates. Tapi dikombin dengan cardio yang high gitu. Yang tinggi intensifasi. Karena satu kali Von Fit itu bisa membakar kalori 400 sampai 600 kalori. 400 sampai 600 kalori. Sekali Von Fit. Sekali Von Fit. Berapa menit? Itu power kita lebih. Otomatis kalori yang dibakar juga akan lebih kan. Oke. Gitu. Jadi Mas Abi kalau ikut Von Fit. Bakar 1000 kalori itu bisa makan indomie 20. Wow. Plus gorengan satu aja ya. Jangan. Jadi rewardnya kalau satu latihan boleh makan mie 2 bungkus ya. Boleh. Boleh. Tapi kalau ngomongin Von Fit mbak. Ini kan saya pengen juga nih mungkin temen-temen juga pengen gitu kan Von Fit. Tapi kenapa sih banyaknya tuh ciwi-ciwinya ikutan cowok boleh gak sih gitu. Enggak sih. Sebenernya kalau di kota lain itu untuk laki-laki banyak ya. Apalagi Jakarta banyak. Banyak. Bandung juga kontrolnya beberapa ada 3 atau 4 gitu. Itu laki-laki. Entah kenapa nih kerawang ini didominasi oleh perempuan. Tapi sebenernya bisa. Tapi sebenernya unisex. All age juga. Jadi di Von Fit itu bisa dari anak-anak sampai orang tua. Oh semua bisa ya. Bisa. Ibu yang tidak hamil saja ya. Dan bapak-bapak hamil. Ibu-ibu hamil juga boleh. Bapak hamil. Bapak perenager. Buat diet ya. Buat diet bisa berarti. Eh. Buat diet juga bisa berarti. Iya. Jadi untuk. Intinya sih di pemakaran kalori ya. Kita harus defisit kalori kan. Jadi kalau misalkan untuk dia tetap matis kalorinya harus habis dulu. Baru lemak bisa dimakar kan. Begitu bukan sih. Benar sih. Takut salah sayang. Coba ada dokter gizi kan sih. Dilihat ada dong pasti. Ada pasti ada ya. Mantap. Ya harusnya di sebelah saya ya. Harusnya ada ya. Iya benar. Takut salah. Enggak lah ya. Pokoknya intinya adalah apapun olahraga ini tetap untuk defisit kalori ya. Untuk memakan kalori. Nah kalau sejarah konfit sendiri, ini dari negara mana sih? Eh dari Los Angeles, Amerika. Oh Amerika. Jauh. Import ya. Oke jadi tadi kan bilang kalau konfit itu satu kali ikut latihan sekitar 400-600 kalori yang terbakar. Normalnya ya. Terus kalau yang sebenarnya untuk diet ini itu harus berapa kali ikut? Menurut yang saya tahu ya tapi koreksi kalau nanti salah. Itu dalam satu minggu kita harus olahraga sekitar 140-150 menit. Dalam satu minggu. Dalam satu minggu. Idealnya sebenarnya kita setiap hari harus olahraga loh. Harus olahraga. Minimal 30 menit gitu kan ya. Satu jam ya. Satu jam. Idealnya sebenarnya kita setiap hari harus tapi kan kita sibuk nih ya kan. Ya daripada tidak sama sekali boleh lah seminggu, tiga kali. Harus tapi wajib. Betik wajiban ya. Wajib dong. Mas Ami gimana? Jarang kalau saya mah, olahraga. Jarangnya itu tentunya gimana? Ya kadang lagi niat nih ya. Kalau lagi enggak enggak gitu. Tapi enggak aja tuh sebulan. Apalah lah. Masa seminggu, dua minggu, sampai sebulan gitu. Off gitu. Harus dong itu. Harus memulai kebiasaan baru ya. Mas-mas ya. Mas-mas nih. Yang biar gak bawa-bawa tas pinggang terus ya. Ya buncit-buncit ya mbak ya. Betul. Karena mau mulai kebiasaan baru 21 hari aja terus kesananya enten ya. Betulnya harus dibiasakan dulu. Harus dibiasakan dulu. Itu kan good habit ya. Jadi 21 hari kesananya pasti akan magi badannya. 21 harinya ini masalahnya ya kan. Yang berarti itu membiasakan diri. Ya gak apa-apa lah. 15 menit naik ke 30. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maksudnya dengar-dengar pernah ikut yang di Jakarta ya. Apa sih itu. Yang lacihan di Jakarta. Pocok. Pocok itu Guinness World Record. Gak. Sebenarnya saya basic dari aerobik. Awalnya aerobik. Awalnya aerobik. Awalnya aerobik. Itu kayaknya dasar banget. Instacar kayaknya sebetulnya ada basic aerobik. Basic aerobik ya. Yang terutama ngajar yang pakai musik. Ya aerobik itu memang dasar banget. Jadi kita tau beat ketukan gitu kan. Terus tau hitungan gitu. Nah itu dari aerobik tuh. Dari aerobik. Saya ikut pelatihan sana. Pelatihan sini. Saya juga kebetulan yoga juga. Yoga. Bukan gak suka kasih. Tapi belum masuk feelnya. Saya masih senang yang. Yang energi. Atau yang kayak aktif gitu. Masih senang yang bentak-bentak kali ya. Ternyata apa-apa ya gitu. Pokoknya masih senang yang wah gitu. Sedangkan kalau yoga itu kita harus wise gitu kan. Supaya bisa men-transfer si energi saya ke peserta. Nah itu tuh yang belum aku dapet. Tapi untuk keilmuan dan certified ya ada. Terus lagi iseng lah ya gabut lah ya. Kok ini olahraga apa? Sama seperti mas-mas juga. Olahraga apa sih ini gitu kan. Rame-rame gitu ya. Kok kayaknya lucu nih pakai stick-stick gitu. Kok kayak drumming gitu. Akhirnya cari lo websitenya. Cari info kesana kesini. Ternyata ada trainingnya di Jakarta gitu loh. Langsung lah cus. Jakarta. Latihan berapa bulan? Untuk pound fit itu sebenarnya. Untuk jadi pro ya. Untuk ngambil certifiednya sebenarnya hanya satu hari sih. Sekitar jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi untuk belajarnya ini yang perlu waktu gitu kan. Karena beda dari bidang saya yang sebelumnya yang aerobik. Beda-beda banget sih. Gerakannya pun beda? Hampir-hampir sama cuma bedanya. Betul semua ada. Tapi intensitasnya yang lebih tinggi daripada. Jadi aku juga harus membiasakan lagi. Fisiknya dibagusin lagi. Kayak gitu. Karena menurut aku lebih capek sih di pound fit. Daripada yang sebelumnya. Aku gak enak ngomongin yang sebelah-sebelah. Yang mana? Enggak ngomongin yang sebelah. Gak usah ngomongin. Iya. Kita di pound fit aja bisa. Boleh. Bisa. 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 Oke. Tapi boleh loh kalau diminum dulu, Mbak. Iya. Oke. Nah ini kan tadi kan sempet juga sering banget dibahas nih ya. Yang membedakan pound fit adalah stick yang hijau itu. Itu boleh kasih aku spill. Boleh dong. Boleh dibuka ya. Boleh dibuka. Oke. Tapi pound fit ada. Ini masih turnamen atau lombang? Lombang. Kesaat ini belum pernah di lombang. Karena bodi kita. Bodi saya dan yang bodi mas. Iya. Oh iya. Berarti harus yang ini ya. Maksudnya kalau turnamen gitu harus dalam satu. Harus tau penilaiannya apa nih. Misalkan teknik. Ya beneran. Harus jelas penilaiannya apa untuk lombang. Tekniknya. Atau fisiknya. Atau lainnya. Nah untuk pound fit. Karena ini untuk all body. All age gitu. Jadi kayak ibu hamil pun boleh gitu. Meme-meme. Kati-kati boleh. Tapi bilangannya option. Jadi kalau kita buku lantai. Amerika bisa di atas aja. Ini agak susah ya kalau untuk di lombang. Mungkin nanti ya. Akan dibikirkan gitu. Sama senior-senior yang di Amerika sana ya. Bukan susah ya. Apalah saya. Tapi supportnya emang belum ada kan? Belum ada. Tapi mungkin kalau untuk seru-seruan sih. Kayak base kostum. Base energy gitu. Mungkin ada ya. Untuk event-event. Tapi untuk lomba. Yang bener-bener. Kayak masuk ke. Pond kayak gini. Belum sih. Belum ada. Gimana ininya. Untuk penilaiannya apa. Untuknya. Karena kita bisa option. Jadi tidak. Tidak boleh memaksakan juga. Jadi harus mengenali tubuhnya. Mampu atau tidak. Jika tidak mampu. Jika tidak mampu. Jika tidak mampu. Mungkin nanti kali ya. Ada mungkin next-nya setahun dua tahun lagi. Untuk. Purnamen ya. Mungkin ya. Kan hype-nya kan sekarang lagi in banget tuh. Betul. Nah. Balik lagi ke si tongkat ijo ini. Tolong ya. Bilangin jangan tongkat ijo. Apa tuh ini? Atau stick ijo. Ripstick. Atau stick. Namanya ripstick. Oh, ripstick. Ada embossnya ripstick. Terus original ya. Nanti ya. Ada kawainya ini. Iya. Oh banyak. Yang membedakan apa. Contoh misalkan pas latihan gitu. Dicek dulu kalau pas latihan gitu. Sama kuasnya. Kita udah bisa lihat sih. Itu pasti. Bukan yang awal. Oh langsung di. Karena itu drumstick. Yang dari bahannya. Oh bener-bener tuh tadi. Berarti kalau drumstick gak bisa ya. Gak bisa. Gak bisa. Beratnya berapa sih? Ini beratnya kurang lebih 250 gram untuk satu pasang. Bahannya. Bahannya polimer apa-apa gitu. Jadi dia di. Dicek hurpan itu akan. Bunyinya beda dengan yang drumstick. Gitu. Jadi. Karena aku harus original ya. Blending juga sih ya. Gak gak. Canta. Jadi. Ini ada beratnya. 250 gram. Dan ini kalau. Patah tidak mencederai. Kalau yang kayu bilang. Itu patah mungkin akan bisa perempar ke muka sendiri. Oke. Ini kalau bisa patah. Tapi susah untuk patah. Jadi. Sekitar 2 tahun. Atau seribu kali pakai. Dan dia belum patah. Tapi kalau ada rizik ini. Safety juga ya. Safety. Dia kalau patah masih datang. Gak akan mental jauh. Gak akan. Selama saya matahin rizik ini. Salah dia. Gak beli. Aku matah gitu. Patahannya juga aman. Dan patahannya juga tidak ada serat-seratnya. Gitu. Ngomongin harga nih. Ini berapa kalau orang lain mau beli ini? Ini bisa dibeli di website. Onefit.com. Sebenarnya gimana dolar ya. Karena saya pakai dolar ya. Terus plus pack sama ongkos kirimnya. Oh ini impor? Impor. Maksudnya gak ada yang jual di Indonesia gitu? Paling ke pro-nya ya. Oke. Kita juga pasti harus dari sana. Jadi satu pintu. Ini gak bisa. Kalau pond pro kebetulan bisa beli banyak. Jadi harga untuk cukai dan lain-lainnya mungkin akan lebih. Daripada beli satu begini aja. Ini kemarin udah check out di website. Satu pasang sendiri. Itu sekitar 800 ribu. 800 ribu sepasa. Kalau sendiri. Tapi kalau ke pro-nya pasti lebih murah. Pasti lebih murah. 500 ribu. 500 ribu ya untuk yang cantik. Lumayan kan 300 ribu buat kopi-kopi cantik. Beratnya itu bisa pilih. Atau itu beratnya. Enggak, enggak. Udah. Pakamnya kayak gini. Udah ini aja iya. Oh maksudnya kan kalau rakyat yang lain. Kalau bermain itu kan ada tahapan-tahapan beratnya. Kalau ini tetap semua. Entah itu pemula ataupun pro. Semua sama. Sama. Oke. Dan kenapa harusnya hijau? Nah, ngomongin hijau di garam. Karena hijau itu katanya adalah warna yang paling mudah untuk dicerna oleh orang. Oke. Jadi peserta itu akan lebih mudah mengikuti gerakan inserternya. Karena lihat sticknya yang warna hijau ini. That's why makanya kenapa banyak yang polisi-polisi pun hijau. Gitu kan? Gak langsung nyampe dimana? Langsung. Polisi? Kita harus nyumput nih. Enggak sih? Enggak gitu ya. Itu kan anak-anak punya stick aja kali ya. Oh gitu ya. Enggak. Enggak. Salta orang. Kalau punya dosa gitu saya lupa. Enggak. Enggak, hijau polisi. Padahal abang karkir. Enggak. Enggak. Ini adalah gitu. Warna hijau itu warna yang paling mudah bisa mengalirkan. Tapi misalnya enggak punya ini bisa lah ya. Untuk ikut juga tetap. Tapi dengan sewa stick ya. Iya. Pasti kita akan sediakan untuk sellersip. Tapi dalam jumlah terbatas. Karena harganya yang... Enggak. Enggak. Jadi kita juga punyanya terbatas. Tidak mungkin punya. Berapa yang dari Mbak Arnovi sendiri punya? Untuk lipsticknya. Untuk karawang sendiri punya 200 lipstick. 200. 200. Dan itu infonya selalu solo out ya. Setiap latihan ya. Alhamdulillah. Siapa tahu Mas Taz mau punya 50 lipstick. Donasi ke... Donasi ke... Donasi. Investasi ya. Investasi ya. Investasi ya. Yang penting di sini ada liranya di belakang ya. Boleh ditempel aja di bawah sini. Lira Medica supported by Lira Medica boleh. Saya membuka peluang untuk itu ya. Oke. Tapi yang sering ikutan Fonfit nih di Pronovi sendiri itu. Kira-kira range usianya dari berapa seberapa? Beragam ya. Beragam sih. Saya pernah menerima member kelas 6 SD. 6 SD? 6 SD. Ikutan. Ya. 6 SD. Terus SMP ada. SMA ada. Tapi sebenarnya sebenarnya Fonfit itu punya 3 program. Jadi yang pertama adalah Fon Rock Out yang seperti Mas Abi waktu itu lihat di sana. Terus yang kedua ada Unplug. Unplug itu untuk mental healthy. Jadi kita ada meditasinya. Karena basicnya dari yoga dan pilates. Lalu yang ketiga ada Fon Generation. Fon Generation ini khusus untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun. Jadi lagunya lebih fun. Lagunya lebih aman lirik-liriknya. Tahu sendiri kalau lagu rock liriknya suka agak-agak ya. Nah itu liriknya lebih aman untuk anak-anak. Udah gitu gerakannya lebih fun. Lagunya lebih fun. Tapi di Kerawang ini kebetulan belum ada untuk Instructor Pond Generation nya. Karena mungkin dia lihat pasarnya belum sampai 12 tahun ke bawah ya. Semoga ya ada. Yang kedua itu meditasi itu? Nah yaitu Fon Unplug. Fon Unplug itu udah ada nih? Udah ada. Saya ambil. Fon Unplug ambil desain. Desain juga untuk Unplugnya. Iya. Rock out. Rock out. Seperti biasa. Yang pakai stick ya. Yang suka. Semua pakai stick. Oh semua pakai stick. Semua pakai stick. Walaupun meditasi itu pakai stick. Meditasinya? Unplug yang itu. Oh tidak. Padahal kita bisa ada banjir si tidur juga. Itu lebih ke mental healthy sih. Jadi kayak ngasih afirmasi-afirmasi positif. Itu setelah. Kayaknya itu perlu. Perlu dong. Ya. Kan capek kerja gitu ya Pak. Betul. Terus kayak perlu ruang lebih lah ya. Betul. Boleh ya. Nanti aku kabarin kalau ada mas Unplug. Karena tidak selalu. Tidak selalu ya. Sebulan kira-kira. Sebulan satu kali itu udah bagus sih. Itu. Meskipun banyak yang kira-kira. Ayo kapan ampal lagi ampal. Karena. Schedule mas. Iya sih. Berbicara schedule padat banget ya. Ban Wapi ini ya. Pengen nangis rasanya. Saya tidak bisa healing. Jawa-jawa. Capek gak sih dengan jadwal begitu padat banget? Capek. Kalau ngomongin capek. Malu siawi. Ya capek. Tapi. Saya. Karena balik lagi ke hobi. Senang sih. Senang. Apalagi dengan antusias karawang yang luar biasa. Itu kayak nambah. Nambah mood. Gitu kan. Jadi kadang-kadang. Belum berangkat IFPN di rumah. Masih. Pas banget. Mau turun mobil aja. Kadang-kadang ngejuri time loh saya. Memang kira serang. Karena untuk. Apa ya. Ngembangun moodnya. Ngembangun moodnya. Gitu kan. Jadi memang. Kalau. Kok. Kalau novinya belum dateng sih. Udah kurang 15 menit. Saya ada. Tapi di mobil. Itu. Jadi untuk kebangun mood itu. Gitu kan. Setel dulu lagu. Yang disuka. Gitu di mobil. Gitu. Saya itu. Emang. Rutinnya harus begitu. Nah. Capek. Capek. Tapi senang. Gimana sih. Tapi capek. Tapi senang ya. Capek tapi senang. Berarti saya ada di jalur yang tepat dong. Gak sih. Menang gak apa. Di zona passion yang tepat lah ya. Gitu ya. Betul. Betul. Apalagi dengan yang. Padat tapi. Dengan antusias. Apa namanya. Yang. Hype banget nih. Portrait ini. Orang-orangnya. Jadi. Jadi positive vibes gitu. Balik lagi ya. Betul iya. Jadi kita sering bertukal energi. Sama peserta. Peserta kasih energi sama saya. Saya kasih energi sama peserta. Itu balik safe energinya kapan. Kalau. Katakanlah gini mbak. Dari pagi. Siang. Sore. Malem. Latihan terus nih. Itu safe energinya kapan biasanya. Apakah satu minggu itu full latihan. Atau ada beberapa yang kosong gitu. Gak selalu. Satu hari itu sebanyak itu. Kadang-kadang satu hari ada yang satu. Ada yang satu hari empat. Wow. Satu hari empat. Iya. Ada yang satu hari empat. Kebayang masing-masingnya ya. Makanya harus dengan teknik yang bau. Bagus ya. Tapi dengan jadwal seperti itu padatnya itu. Keluarga gak komplain gitu. Ini Mbak Rupi ini jarang banget di rumah gitu. Atau apa gitu. Ada. Ada tetep di rumah kayak kelas pagi. Terus selanjut sore nih. Pulang dulu kan. Oke. Pulang dulu ke rumah gitu kan. Gapain. Ya cek. Aman. Aman. Anak-anak aman. Tidur saya. Ya tapi pernah gak sih. Boleh dong ceritain Pak. Misalnya kayak ada gak member yang once ketika latihan. Terus tiba-tiba dia kayak cedera gitu. Atau apa gitu. Sakit gitu. Tiba-tiba pingsan. Iya. Kalau untuk cedera setelah confit itu aku hampir jarang. Jarak. Dapat keluhan itu. Tapi kalau don'ts. Don'ts itu sering hampir yang pertama kali confit pasti akan kena don'ts. Mas itu kayak pegel banget gitu ya. Setelah confit itu penggola itu biasanya kena. Mas kena fitness. Mas Tila. Mas Tila gak pernah megang alat. Cowok. Kena don'ts kan. Setelahnya besokannya. Ngancur lebur badannya kayak abis ditampol make test. Ya bener gak? Ya bener. Nah itu don'ts. Bukan cederaan. Bukan cederaan. Bukan cederaan. Jadi itu otot aja yang shock. Mas Tila belum pernah larga amat. Ini sama confit gitu ya. Itu kayak gitu tuh. Tiga hari. Aku bilang kalau lewat dari tiga hari masih kena dong. Berarti itu cederaan. Hahaha. Jadi gak usah tuh pake pandu tukang kurut. Minum neoreme. Minum nit gitu ya. Atau perda nyeri gitu ya. Atau perda pegal ya. Terus pegelinu jamu-jamu gitu kan. Gak usah karena itu don'ts. Jadi dia akan sembuh sendiri setelah pagi dari. Tapi setelah tiga empat kali confit aman. Jadi banyak yang kapok di confit itu pertama. Apa masalah. Itu kayak zombie ya. Dalannya hope. Susah. Sakit ya. Tapi emang betternya kan langsung terus digerakin kayak gitu ya. Karena itu normal dong. Semuanya. Semua olahraga begitu. Iya. Tapi bisa dihindari gak? Kayak formula tuh. Stretchingnya ya. Harus betul di stretching dan pemanasannya. Tapi dong pasti dapet sih kalo awal sih ya. Apalagi yang jarang-jarang olahraga. Mau kita berenang juga kena tuh dong sudah. Apalagi berenang. Oke. Siap. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh. Udah terakhir aja sih. Mesti betar loh sama Mas Abi. Ada pertanyaan tambahan teman-teman. Oke. Ini kalo gak memilih jadi pro font fit. Akan jadi apa sih? Dulu secara-cara. Insakter aerobik dong. Oh emang dari dulu emang secara-cara. Emang jadi insakter aerobik. Kalo ini emang basicnya aerobik. Selain itu gitu. Selain itu mungkin saya. Mas saya jadi guru atau apa gitu. Oh. Saya basicnya farmasi sih Mas. Oh iya? Iya. Sobat sekolah farmasi dulu? Farmasi. Jadi. Oh. Jadi. Cuma saya bosen baca resep Mas. Oh. Bosen baca tulisan dokter yang. Hmm. Oke. Ya kan? Oke. Akhirnya saya. Beralih lah akhirnya ya. Yang suka. Udah bosan sama paracetamol. Mohon maaf ya. Mungkin saya akan jadi. Bekerja di bidang gitu mungkin. Mungkin ya. Dan akhirnya. Artinya menggerakkan. Kayaknya gue gak bertahan buat. Iya. Jadinya akhirnya jadi problem. Tetap di kesehatan bang. Masih di jalur kesehatan. Masih di jalur kesehatan. Masih di jalur kesehatan. Mungkin. Mungkin kalau misalnya gak di fanfit. Dilira ya. Pocin resep ya. Pocin resep ya. Pocin resep. Lagi. Ditunggu pasien. Hahaha. Cito. Ini Cito. Cito. Cepet cepet cepet. Ingat masih. Masih ya. Dikit-dikit masih ingat lah ya. Masih dong. Oke. Masih. 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 Kerja di. Ada. Hmm. Di sini. Di kerahuan sini. Oke. Siap. Oke. Bak. Bicara mengenai. Ini Cito Intermezzo ya. Bahwa fanfit ini kan. Juga udah kerjasama secara Lira Community. Betul. Bareng dengan rumah sakit Lira Medica. Jadi. Lira Community. Rumah sakit Lira Medica adalah. Salah satunya adalah. Fanfit gitu ya. Nah. Sebenernya. Hmm. Gimana sih gitu. Kesan-kesannya dong. Diceritain. Jadi akhirnya diganding lah. Sama rumah sakit Lira gitu ya. Akhirnya menjadi kayak. Partnership gitu loh. Kita bisa jadi saling kena. Medical partner. Kayak gitu. Jadi. Sebenernya. Saya tuh. Senang sih kalau misalkan. Ada. Yang mau untuk berpartner. Terutama Lira. Karena. Kalau misalkan kita mau ada. Kayak. Pengen tau nih Gizi. Kayak gitu kan. Pengen diet nih. Boleh gak sih. Buat. Sebenernya ya. Terus kalau misalkan kita. Di event. Katanya butuh ambulans. Bisa disediakan. Iya. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Ya kan. Betul. Tapi. Boleh lah. Kali-kali mas. Iya. Siap-siap. Nanti mungkin lebih ke ini kali ya. Lebih ke safety aja gitu ya. Bahwa. Corvette ini tuh. Ya didukung juga. Dukung oleh. Dira. Dira Amerika. Terus kan. Next. Ketanya mau bikin. Kayak apa. Pagi jawab. Dari broker. Gitu. Dengan ahli lah ya. Iya. Dengan ahli. Dengan ahlinya ayo. Siap. Berarti terbuka banget ya. Terbuka banget ya. Oh terbuka banget. Untuk Lira Medica. Apa sih yang enggak. Asik. Cakeeep. Oke. Mbak. Nih ngomongnya masalah. Sahabat Lira semua yang lagi nonton. Gitu kan. Tengok tangannya dong. Wah. Yang lawe. Gitu sih ada 50 juta orang. Hahaha. Ini kalau sahabat Lira yang mau join Fonfit nih temen. Soalnya karyawan juga banyak loh. Ini gimana sih mau ikut Fonfit tuh gimana caranya gitu. Boleh di situ daftarnya kemana. Harus ngapain. Harus dibawa apa aja. Saya ingin kiri follow IG nya Karawang Fonfit Community. Nanti ada Mbak Mimin yang akan menjelaskan gitu. Gitu. Atau mungkin nanti akan diarahkan ke admin WhatsApp. Nanti DM aja. Follow jangan lupa. Masih sudah 10 followers. Tetap harus di follow ya. Harus follow dulu. Harus. Harus. Yang dipersiapkan apa aja biasanya. Yang dipersiapkan adalah niat. Niatnya. Oke. Mungkin matras atau apa gitu. Matras. Niat dulu masih. Niat dulu ya oke. Niat dulu lalu matras. Gak harus punya matras. Wajib ya. Matras itu. Matras apa aja boleh sih gitu. Yang penting yoga mat ya. Harganya bervariasi. Tapi saya sarankan tidak yang terlalu mahal. Justru jangan beli yang mahal. Karena apa cepet rusak di takwal sama ini. Di takwal doang. Cepet rusak. Jadi sayang lah gitu. Belinya ya yang agak menengah-menengah ke bawah aja. Matras. Lalu untuk sepatu. Gak selalu wajib pakai sepatu sih. Kalau tempatnya nyaman. Boleh nyeret. Senyamannya aja. Senyamannya aja. Senyamannya aja. Boleh menerangannya juga. Karena kita capek akan teriak-teriak ya. Wajib teriak ya. Wajib teriak ya. Wajib kalau sama-sama. Meneriakan segala masalah juga bisa ya. Betul. Itu meluapkan emosi itu pas di kelas fonti. Jangan gini-gini aja mas ya. Hahaha. Masa mau lakiasi-laki nanti. Jorayangnya udah mau buat siap aja. Iya bener. Keser sama tetangga. Bisa pakai ini. Bener. Tapi gak ke tetangga. Gantan. Ya jangan gini-gini aja mas ya. Tunggu nih. Tunggu nih. 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8. Oke. Siap. Nah ini juga sempat dibilang. Kalo format ini bukan cuma buat siwi-siwi. Cowok-cowok juga bisa. Bisa banget. Bisa banget. Jadi kita harus jadi pionir kali ya. Iya dong yuk. 5 orang, 10 orang yang ngajak ya. Ya dari kira nanti WAK aku dan Mas Abi. Berapa yang mau ikut nanti aku tahu di ikutan. Oke. Diskoid. Enggak. Diskoid. Free. Free. Free medical partner. ini maski ini maski ini maski maski cantet jadi ya siap banyak banyak ya mas oke aku ajak ntar ya ini wajib nih yang ada di ruangan ini diciriin ya aku cari nanti IG nya biasanya latihan tetep ya latihan sekitar dimana aja dimana aja bisa ya asal jangan di lapangan yang kanah aja tapi saat harus tempat yang rata gitu siap 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 mbak thank you ya udah mampir di Lira Podcast ya mas Adi thank you so much aku yang thank you karena udah menyempatkan waktu udah mampir sudah habis sela-sela kesibukannya menjadi pro gitu ya oke harapan deh harapan buat kedepannya mbak harapan kedepannya olahraga ponfit semakin digemari manjang terus semakin ada yang berminat jadi ponpro juga jangan saya-saya aja ada regenerasi ya harus ada regenerasi terus dari Lira juga nih kalau bisa semua dari bawah sampai ke direktur tolong ikut covid ikutan medical partner kan besti besti Lira juga banyak iya betul join antar komunitas dong kan komunitas di Lira banyak kan join bikin acara yang ada rangkaian acaranya mas komunitas ini boleh lima juga boleh kalau indoor-outdoor itu selalu outdoor terus kalau tidak outdoor kalau mencari hujan itu bubar atau pesan hujan-pesan kalau hujan misal oh kalau hujan outdoor itu ada indoor juga gak kalau pas musim hujan itu bisa indoor gak kalau farfit itu atau hanya outdoor gitu iya indoor bisa juga kalau misalnya kemarin outdoor terus hujan juga hujan aku sih maunya lanjut cuman pesertanya semoga sih gak bubar cuman tas-tasnya mungkin ditaruh dulu di amatren terus lanjut lagi saya sih maunya gitu tapi belum sih mas yang ada pernah waktu itu di salah satu mall kita outdoor di latihan 2 gelinis kita pindah ke latihan 1 karena kebetulan memang ada ruangannya juga yang untuk besar juga dan memungkinkan untuk kita pindah tapi kalau gak ada tempat yaudah hajar aja di situ kali ya sebenarnya mas saya seneng hujan-hujanan jadi kalau nangis gak keliatan jadi kalau nangis gak keliatan sampai nangis gitu ya dipatahin lagi lagi patah hati gitu kan iya namanya udah pasti ikut nih ada insya Allah ikut lah ikut lah mas Abi juga kan udah CS sama itu siap uki tolong Abi diprospek terus biar mau dia ada niatnya dia selalu ngasih gue di back gitu tuh contohnya oke mbak thank you ya thank you nanti kita ketemu lagi dan mudah-mudahan banyak aktivitas ya nanti bisa di kolaborasiin sama Lira Community ini Lira Melika ini lebar banget itu jangan lupa untuk komen like dan juga subscribe dan sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya thank you kelira aja janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman download aplikasinya sekarang bang bang